Semakin kita dijerat oleh angkara murka kita sendiri, semakin susah kita memilih untuk dibuat kebajikan. Tapi bukan berarti gak bisa memilih. Nah, dengan kondisi kayak begini sebetulnya sekali lagi, makhluk alam bawah juga punya peluangnya untuk berevolusi menjadi makhluk yang lebih baik. Bisa gak suatu saat iblis itu masuk syurga? Ya bisa, asal dia mengikuti prosesnya. Karena dongeng spiritualitas itu baru pulang-ulang disampaikan oleh mereka yang tidak mengerti tentang spiritualitas, maka banyak orang terjebak di dalam ilusi. Ya, itulah yang menjadi pangkal kenapa selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, orang itu ya tidak naik-naik dengan kesadarannya otaknya isinya sampah semua. Terima kasih telah menonton! Nah, manusia saja ada yang bisa melampaui dualitas. Maka bagaimana dengan makhluk-makhluk alam atas? Apakah malaikat itu pernah punya rasa iri hati? Apakah maha dewa-maha dewi itu akan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pemujaan dari manusia? Ya, itulah ilusi yang paling akut ketika mengatakan dewa siwa itu merasa iri hati sama dewa wisnu. Itu gimana logikanya? Malaikat merasa tidak terima kenapa Tuhan lebih menyayangi manusia? Itu artinya yang ngomong begini ini sedang memproyeksikan manusia-manusia penuh buka batin dengan segala karakternya kepada makhluk-makhluk alam atas. Tidak realistik. Manusia terserahkan saja selama dia menjaga keheningannya, dia akan melampaui dualitas. Nah, kalau anda sudah jadi malaikat, anda sudah jadi dewa-dewi, anda sudah menjadi maha dewa-maha dewi, beban sebagai manusia itu tidak ada pada mereka. Tidak punya badan, yang itu menjadi sebetulnya pangkal munculnya itu. Tidak punya otak kayak manusia itu, yang itu menjadi sumber dari iku. Malaikat itu tidak punya otak. Ini kalau dipotong segini kan, dianggap penistaan pada malaikat. Padahal ini benar. Saya lagi memuji malaikat, malaikat itu tidak punya otak. Karena dia tidak hidup dengan otaknya, kesadarannya bukan ada pada otaknya. Oh, ini makhluk yang memang fisik, mana ada otak-otak itu kan materi. Nah, justru karena tidak punya otak itu, maka dia tidak punya iku. Maka dia tidak akan punya namanya iri hati. Tidak punya namanya hasap untuk menentang Tuhan. Tidak ada. Maka saya menolak dengan keras penyataan bahwa ada malaikat yang terjatuh. Kecuali malaikat maha dewa-maha dewi, dia menjadi manusia. Ketika dia belum tercerahkan pari punah sebagai manusia, dia bisa menantang Tuhan. Ya kayak sejaman itu, di suku ke kanan, di suku ke kiri. Biasa, manusia. Tapi ketika saya dalam posisinya sebagai maha dewa, maha dewi, atau apapun juga, tidak mungkin saya melakukan tindakan degil kayak manusia. Oke? Lalu bagaimana dengan iblis, siluman? Apakah ada dualitas dalam dirinya? Apakah mereka sepenuhnya hanya punya otak kejahatan? Begini, saudara dan saudari. Semua keberadaan itu esensinya sama. Di dalam dirinya itu pasti ada yang ilahi, ada diri sejatinya. Jadi anda jangan sok-sokan sebagai manusia merasa anda yang punya diri sejati. Siluman kagak. Kata siapa? Siluman itu punya diri sejatinya. Dia punya Tuhan yang menjadi esensi keberadaannya. Hanya dia punya ego yang itu menutupi diri sejatinya. Jadi para siluman, para iblis itu berbuat kejahatan karena pilihannya bukan diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia kejahatan. Oke. Ya. Anda saja bisa memilih karir masa depan menjadi iblis? Bisa. Saya kasih jalannya kalau mau. Ada metodenya untuk membuat anda jadi iblis itu ada. Mau? Ya kalau nggak mau ya nggak usah sesintai. Pertanyaannya, apakah mereka yang ada di alam bawah itu punya peluang untuk kembali bertumbuh, berevolusi jiwanya? Keadilan kosmik ini menegaskan siapapun itu selalu punya peluang karena semuanya bisa memilih. Sekalipun memilih bagi setiap tingkatan keberadaan itu bisa beda-beda tingkat kesulitannya. Semakin kita dijerat oleh angkara murka kita sendiri semakin susah kita memilih untuk dibuat kebajikan. Tapi bukan berarti nggak bisa milih. Nah, dengan kondisi kayak begini sebetulnya sekali lagi makhluk alam bawah juga punya peluang untuk berevolusi menjadi makhluk yang lebih baik. Bisa nggak suatu saat iblis itu masuk syurga? Ya bisa, asal dia mengikuti prosesnya. Cuma saya belum bikin kursus dan kelas buat iblis saja. Ya kecuali kalau dia dengan tidak sengaja dengerin omongan saya itu lain cerita. Cuma saya belum secara profesional ya. Muka kelas. Jadi jangan punya ilusi. Ada mahluk yang diciptakan Tuhan untuk dikutuk Tuhan selamanya. Gimana? Itu adalah persepsi kita tentang Tuhan yang keliru. Dia yang bikin, dia yang nyuruh gudain manusia, dia juga yang nyiksa. Ayo gimana coba logikanya. Bukan, bukan begitu. Keberadaan Tuhan, ya. Itu dipahami sebagai realitas yang meliputi segalanya. Sebagai kecedasan yang menjadi. Ya, inilah inti sari dari pekerjaan jagan raya yang penuh dengan harmoni. Maka keberadaan iblis siluman itu realitas dari penciptaan jagan tayang ini. Jadi ada yang memilih sehingga pada akhirnya dia menjadi iblis. Ada yang memilih sehingga nanti kemudian dia berkarir sebagai siluman. Bukan sengaja. Udah lah, saya mau bikin iblis buat mudahin manusia. Tapi begitu iblis menjalankan tugasnya, dimarahin. Kenapa kamu menentang perintah? Lalu gimana sih? Bingung dianya lah. Kata doming spiritualitas itu belum pulang-pulang disampaikan oleh mereka yang tidak mengerti tentang spiritualitas. Maka banyak orang terjebak di dalam ilusi. Itulah yang menjadi pangkal kenapa selama ratusan tahun, bangun ribuan tahun, orang itu ya tidak naik-naik level kesadarannya. Ini otaknya isinya sampah semua. Gitu loh. Tetapi saya menyaksikan itu semua. Oke. Hari ini sadis juga ya membahasannya ya. Ya, gak apa-apalah. Saya kan gak pernah merencanakan mengonggung apa ya. Mengikuti aja gerak semestanya seperti apa. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Monggo. Halo. Kenapa pada... Ini-ini ngerti apa? Ndomblum. Ndomblum. Halo sayap kiri. Silahkan. Nah, sebelum ada yang ngomong ya. Gini ya. Sekali lagi kita ini ada di alam tengah. Bisa enggak seseorang itu tertipisi oleh makhluk alam atas? Jadi ini bukan avatar manusia biasa. Katakanlah dulu ketika di kehidupan lampau dia masuk ke dimensi enam. Dia terlahir kembali lewat siklus reinkarnasi. Mungkin enggak lah. Manusia kayak begini ini kemudian tertipisi malaikat. Tertipisi dewa-dewi. Jawabannya dimungkinkan. Tapi dengan syarat yang sangat ketat dan tidak gampang. Apa? Dia tegun, konsisten, menjalankan keheningan. Konsisten memurnikan jiwa raganya. Nah, ketika jiwa raganya sudah muni itulah. Maka entitas alam atas tertentu akan masuk ke dalam dirinya. Bersama dengan orang ini kemudian untuk menjalankan sebuah tugas. Untuk menyelaraskan bumi ini. Tetapi jangan ngayal. Anda hening aja kagak bisa. Luka batin masih tebal. Watak angkara berlapis-lapis. Ngaku-ngaku ketitisan dewa siwa. Dari mana? Nah, inilah yang banyak menjadi fenomena anak-anak indigo yang mata ketiganya kebuka. Kalau Anda tidak rajin hening, tapi mata ketiga kebuka itu, Anda sangat mudah untuk dimanipulasi oleh realitas di dunia yang lain. Siluman ular akan Anda lihat sebagai dewa-dewi atau malaikat. Iblis bisa Anda lihat, saksikan sebagai sosok dari jiwa ilahi. Itu tantangan dari mereka yang hanya menggunakan mata ketiga. Ini fenomena di dunia, tanda kutip ya, supranatural. Mereka yang mata ketiganya sudah aktif karena banyak faktor gitu ya. Itu kan bisa. Dia pergi kemana? Dia merem begini? Dia merasa menyaksikan, wah ada dewa Wisnu. Wah, dewa Wisnu ini memberkati aku masuk ke dalam diriku. Padahal yang masuk adalah siluman ular. Karena ini hukum kosmik, harus ada keserahasan vibrasi. Oke. Nah, kalau Anda tidak hening, Anda tidak tekun menjernihkan jiwa raga, maka badan Anda pasti akan menjadi kebun binatang dalam hati. Bukan binatang bangsa kecoa atau apa. Ini hanya simbol bahwa badan Anda itu isinya adalah makhluk-makhluk alam bawah yang mencerminkan mata-matak angkara murka. Anda itu menjadi kolektor dari siluman ular, siluman babi, iblis merah, iblis hitam, ya, segala macam. Nah, saudara dan saudari, kalau Anda seperti itu, bagaimana Anda akan tercerahkan hidup Anda akan terus di dalam ilusi. Dan Anda pasti ada dalam ruda samsara berkepanjangan. Tantangan kita saat ini adalah mereka yang mengundir spiritual, ini jatuhnya ke sini. Ngomong setinggi apapun, tetap saja masalah. Pendasarnya adalah badannya itu isinya makhluk-makhluk yang enggak jelas dari mana-mana. Oke. Makanya, yang suka berkeliaran dengan mata ketiganya, ayo pada pulang. Jangan bangga bisa lihat ini dan itu percuma. Anda cukup merasakan nafas, nikmati kasih murni. Betul-betul lewat nafas itu meniti masuk ke dalam diri, terhubung dengan diri sejati, dan pasrah, membiarkan jiwa raga ini dimurnikan dengan kekuatan kasih dan kuasa dari sang sumber hidup. Nah, prosesnya tidak akan gampang. Apalagi sudah terjerat malok-malok alam bawah. Sebagian pasti akan merasakan sakit. Sebagian mungkin biasa-biasanya karena sudah mahal. Kalau mau menjadi menurut saya, sederhana saja, Anda harus melepas yang enggak selaras. Karena saya mau ngajak Anda untuk menjadi manusia yang sejati. Manusia yang tubuhnya itu, itu menjadi kuil suci. Hanya ada kasih di sini kebijaksanaan. Hanya itu hal yang bertahtar di satu bari kita. Gitu. Bahkan dikobras tunduk, ya di bawah dari kerajaan Tuhan. Jelas. Dan jelas sekali bahwa saya dan tim Pak Ngomong itu tahu di antara Anda itu yang tubuh binatang siapa saja. Walaupun kita bertemu Ngomong. Nunggu momentum saja. Begini. Oke? Terima kasih. Sudah ya? Halo, silakan-silakan sedangkan. Silakan. selamat menikmati